Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian keputusan tentang laporan kinerja pemerintah daerah tahun 2021. Bertempat di gedung DPRD Batanghari, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan rapat paripurna dalam rangka penyampaian keputusan mengenai laporan kinerja pemerintah daerah tahun 2021. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin dihadiri oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief, Wakil Bupati Batanghari Bahtiar, Kapolres Batanghari, Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Negeri, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Penyampaian keputusan DPRD bahwa laporan saran dan pendapat DPRD Kabupaten Batanghari setelah melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021. DPRD dapat memahami dan menerima baik anggaran maupun realisasi pada masing-masing SKPD maupun secara keseluruhan pelaksanaan APBD Kabupaten Batanghari tahun 2021. Angka serapan anggaran pendapatan sebesar 103,26% dan serapan anggaran pelanja 95,65%. Realisasi itu merupakan prestasi yang cukup baik dan harus terus ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil mengatakan bahwa pada tahun 2021, temuan atas badan pemeriksa keuangan sudah jauh berkurang. Temuan hanya bersifat administrasi dan subtantif. Namun ke depan untuk temuan dari BPK akan dikurangi pada tahun 2022 dan Kepala OPD harus melakukan peningkatan kinerja. Yang jelas jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya. Temuan jauh lebih kecil dan ini juga tidak disubtansinya. Kalau terhadap lapangan keuangan ada yang hal-hal yang subtansi, tapi ini tidak disubtansinya. Memang resikonya begitu. Pada saat laporan keuangan kita membaik, maka pemeriksa itu akan jauh masuk ke yang lebih dalam. Sehingga sampai kehonor-honor pun dipiksa. Dan kita mengharapkan tahun depan itu lebih dalam lagi. Karena berarti di permukaannya sudah bagus.